Sebagai anak rajurit Entara bawahan Pastinya Sangat sulit Ditinggal orang dua Kemudian harus juga bersama keluarga Yang serba kekurangan Sehingga gue harus ditempat dengan kehidupan Dengan persenjalanan gue Yang jauh dari musik Justru musik gue kehidupan itu sendiri Sebenarnya sudah menjadi bagian Yang kemudian itu gue terpotret Sama kehidupan gue Bagaimana gue harus Dibully di SD Karena gue orang miskin Gak bisa bayaran Karena bokap kemudian di timur-timur Dinas selalu keluar Lobintan Kemudian timur-timur Terus gue berkeluarga Itu harus bisa bertahan hidup Menyambung hidup dengan kekuatan Apa adanya yang ada di dalam Dan gue juga Sebelum berangkat sekolah Gue harus bantu Emak dagang Keliling kampung Jual di gorengan Seperti itu ya Terus Pulang sekolah Gue harus pergi ke pasar Sendiri itu inisiatif gue Untuk mencari uang saku tambahan Ya Buat Gue Gue nabung Gue pergi ke pasar Minggu Yang dimana gue jual kantong plastik Di sana Sangat masih Sangat halus banget Di posisi gue Nah Artinya Gue itu jauh banget Dari yang namanya Referensi Sampai Bisa dikatakan Sampai SMP Sampai gue masuk Taruna pelayaran Yang juga Akhirnya juga Jauh dari musik Sampai kemudian Ya gue tau musik Di saat Gue harus ambil gitar Dan gue harus nyamen Untuk menyambung hidup gue Dan semenjak itulah Gue kemudian kenal lagu-lagu Gue kenal namanya Oh ya Kayaknya Lagu ini asik nih Kalau buat digunting nih Buat guntingan Wah bagus nih lagunya Alfie Maraholo Wah bagus nih lagunya Niki Asriya Wah bagus nih lagunya Ahmad Albar Wah bagus nih lagunya Iwan Fales Berarti kalau bisa disimpulkan Dari cerita Mike Mike sendiri Berbenturan dengan Punk itu Bukan dari ideologinya dulu ya Tapi dari kehidupan Secara Secara langsung gitu Iya Dan Dan itu yang kemudian Juga kuat Untuk mempengaruhi Apapun yang masuk ke diri gue Artinya itu harus Gue ukur Dengan Pengalaman Yang gue rasakan Secara pribadi gitu Seperti itu Jadi emang Pada akhirnya ya Ketika gue Juga akhirnya Sangat tertarik Dengan Dengan Punk Ya Di saat kemudian Dia juga membicarakan Soal Soal keadilan Soal bagaimana Persamaan hat Seperti itu loh Tentang bagaimana Buasnya Para politikus Yang mengambil hak-hak Rakyat Seperti itu loh Dan disitu loh Mulai Kayaknya Ini gue banget deh Gitu loh Kayaknya Nah disitu lah gue mulai Mulai Mengenal tentang Suara Punk Yang memang Cenderung Pada akhirnya gue melihat Ya Ngomongin tentang Tentang realitas Yang kemudian Realitas itu menjadi Spiritualnya Spiritnya Ada pangit sendiri Tentang realitas Terima kasih telah menonton